Hai co-friend, soal ini membahas tentang teori kinetik gas. Diketahui gas dalam ruang tertutup memiliki suhu 127 derajat Celcius atau sama dengan 400 Kelvin. Kemudian gas tersebut dipanaskan sehingga suhunya menjadi 227 derajat Celcius atau sama dengan 500 Kelvin pada tekanan tetap atau konstan. Jika volume gas sebelum dipanaskan atau volume gas mula-mula adalah sebesar 160 cc, ditanyakan volume gas setelah dipanaskan atau volume gas akhirnya. Karena tekanan tetap atau konstan, maka berlaku hukum Charles. Hukum Charles menyatakan bahwa jika tekanan gas dalam bejana tertutup dijaga konstan, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya, yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Dimana V1 merupakan volume gas mula-mula, V2 merupakan volume gas akhir, T1 merupakan suhu gas mula-mula, T2 merupakan suhu gas akhir. Maka dapat diperoleh, V2 sama dengan V1 T2 per T1. V2 sama dengan 160 dikali 500 per 400. 0 kita coret, kemudian 16 dan 4 kita coret sehingga 16 menjadi 4. Maka V2 sama dengan 40 dikali 5. Hasilnya adalah V2 sama dengan 200 cc. Maka volume gas setelah dipanaskan adalah sebesar 200 cc. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.